Kukus 7 buah tahu putih Untuk bentuknya ini persegi panjang ya Berat per biji tahunya itu sekitar 100 gram Kita kukus dulu sampai matang kurang lebih selama 15 menit Setelah sekitar 15 menit ini tahunya udah matang Kita angkat Tunggu dulu sampai dingin Sambil menunggu tahunya dingin kita siapkan dulu wadah Masukkan 1 saset tepung bumbu serbaguna Aku menggunakan sajiku dengan kemasan 75 gram Tambahkan 150 gram tepung terigu atau sekitar 15 sendok makan Aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau teman-teman mau lebih terasa itu bisa ditambahkan sedikit garam ataupun kaldu bubuk Tapi kalau menurut aku ini udah pas banget ya Setelah tepung tercampur ambil sekitar 3 sendok makan munjung Aduk rata dengan air secukupnya Masukkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk Sampai hasilnya seperti ini Tidak terlalu cair tapi juga tidak terlalu kental Tahu yang sudah kita kukus setelah dingin teksturnya cenderung lebih padat Jadi kalau kita potong itu tidak mudah patah Untuk satu buah tahu kita potong menjadi 5 bagian Kecil memanjang seperti ini Kalau teman-teman bisa disesuaikan dengan besar kecilnya tahu yang digunakan Walaupun potongan tahunya itu tipis tapi tidak mudah patah Kita potong-potong semua tahu Celupkan tahu ke dalam tepung basah Aduk-aduk sampai semua bagian terlumuri Masukkan ke dalam tepung kering Beri jarak antara satu tahu dengan tahu lainnya biar tidak menempel Kita goyang-goyangkan biar terlumuri dengan tepung kering Lalu kita aduk-aduk seperti ini Tidak perlu ditekan-tekan Hanya sekali pencelup saja Ini sudah keriting bisa langsung kita goreng Jadi sebelum melumuri harus kita panaskan minyak dulu ya Minyak yang digunakan juga harus banyak Gunakan api sedang saja Kalau tepung lapisan sudah kokoh Bisa kita balik Masak sampai berwarna kecoklata Setelah matang angkat dan tiriskan Kalau adonan tepung kering sudah banyak gumpalan Ini bisa kita ambil saring menggunakan saringan Di sini aku menggunakan tempat ceting kayak gini ya Kita saring saja Dan untuk yang bergerindil seperti ini Bisa kita jadikan untuk tepung basahnya Tambahkan sedikit air Kita aduk-aduk Sudah jadi tepung basah Dan untuk tepung keringnya Ini karena tinggal sedikit Bisa kita buat lagi Jadi untuk tujuh buah tahu Ini kita membutuhkan dua resep tepung celup Sekali buat Satu resep ini jadi 35 buah tahu crispy Tampilan luarnya terlihat garing dan juga renyah Terlihat keriting-keriting dan juga besar Untuk jajanan anak sekolah bisa langsung kita kemas masukkan ke dalam plastik Untuk perbijinya bisa kita jual dengan harga seribu rupiah Atau sesuaikan aja dengan modal Karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda ya Untuk perasa taburi dengan bumbu tabur Aku menggunakan yang rasa jagung manis Untuk bumbunya ini yang merek Mazzoni Teman-teman bisa menggunakan merek lain dan juga rasa lain Atau juga bisa teman-teman tambahkan dengan saus encer seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Tekstur luarnya itu garing dan juga renyah Tapi untuk tahunya dia masih empuk Terima kasih sudah menonton Semoga video ini menginspirasi Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton